Hai hai, welcome back to Aprilia Kitchen. Di video kali ini aku akan membuat martabak tahu. Cemilan ini sangat populer untuk masyarakat Indonesia karena rasanya enak, gurih, kriuk banget, bikinnya mudah dan harganya sangat ekonomis. Sebelum mulai, tolong subscribe, like, share, komen dan nyalakan tanda lonceng dulu ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Daun bawang Dan air Ayo kita mulai Siapkan daun bawang dan potong menjadi dua bagian agar tidak terlalu panjang. Kemudian, iris-iris tipis seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Selanjutnya, siapkan wadah lalu masukkan tahu. Nah, ini adalah penampilan tahu setelah dihancurkan ya. Siapkan telur, siapkan telur, pecahkan, dan gabungkan dengan tahu. Aduk-aduk telur dengan tahu hingga semuanya merata dengan sempurna. Setelah merata, masukkan bumbu-bumbu seperti garam, lada, dan penyedap. Kemudian, aduk kembali lagi. Jangan lupa dicoba terlebih dahulu ya, apakah rasanya sudah pas. Dan yang terakhir, masukkan irisan daun bawang yang telah kita iris-iris tipis sebelumnya. Kemudian, aduk lagi hingga merata. Langkah selanjutnya, siapkan wadah yang datar, kemudian letakkan satu lembar kulit lumpia di atasnya. Tuangkan isian tahu sekitar 1 sendok makan ke atas kulit lumpia. Jangan terlalu mepet ke sisi bagian atas. Pertama, lipat bagian atas. Kedua, lipat bagian kanan. Ketiga, lipat bagian kiri. Keempat, lalu gulung jangan sampai ujung. Bagian ujungnya, oleskan sedikit dengan air. Kemudian, rekatkan. Coba sekali lagi ya, letakkan satu lembar kulit lumpia. Kemudian, tuangkan isian tahu sekitar 1 sendok makan. Jangan terlalu mepet ke sisi bagian atas. Kemudian, lipat bagian atas. Lipat bagian kanan. Lipat bagian kiri. Kemudian, gulung. Bagian ujungnya, oleskan dan rekatkan dengan air. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini adalah hasilnya setelah semua isian tahu selesai dibungkus dengan kulit lumpia. Siapkan wajan dan panaskan minyak dengan api sedang. Setelah minyak panas, masukkan satu persatu martabak tahu. Lalu, goreng sampai warnanya kuning keemasan. Jika sudah kuning keemasan, balik martabak tahu telur agar matangnya merata. Setelah kedua sisi sudah berwarna kuning keemasan, maka angkat dan tiriskan. Sajikan selagi hangat, sangatlah enak. Nah, ini martabak tahu telurnya sudah jadi ya. Warnanya cantik banget, golden brown dan rasanya juga udah pasti enak banget. Dicocol dengan saus selagi hangat, itu akan menjadi lebih sempurna. Kriuk banget bisa kedengeran kan? Selamat mencoba dan berkreasi di dapur kalian ya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.